Intro Kalau ada yang cuma jualan kecap bahwa Indonesia akan menjadi negara maju, omong kosong. Kata-kata itu diucapkan paling ya cuma untuk bumbu-bumbu manis aja. Buktinya apa? Buktinya misalnya kita lihat dari Global Innovation Index deh yang beberapa waktu lalu pada akhir September lalu dirilis oleh WIPO atau World Intellectual Property Organization. WIPO ini adalah salah satu badan khusus PBB yang memiliki tugas untuk mempromosikan dan melindungi hak kekayaan intelektual. Di urutan GII tahun 2022 tersebut, secara penilaian keseluruhan Indonesia berada pada urutan 75 dari 132 ekonomi yang mereka data. Kenapa 132 ekonomi dan bukan negara? Karena di situ ada Hong Kong dan Taiwan. Jadi mereka sebutnya bukan negara ya, tapi entitas ekonomi. Sedangkan China, China lagi, China lagi. Nah iyalah kan ini segmen caguan. China menempati urutan ke-11 pada indeks tersebut. Indeks inovasi global tersebut adalah sebuah laporan rutin tahunan yang dirilis oleh WIPO yang menggunakan pendekatan analisis dan pembuatan matriks dari beberapa pilar kunci seperti pilar institusi dalam inovasi, modal manusia dan riset, infrastruktur, kematangan pasar terhadap inovasi tersebut, kematangan bisnis terhadap inovasi, output pengetahuan dan teknologi, serta output kreatif. Di dalam dokumen GII tersebut, WIPO juga menenggaskan bahwa tujuan mereka melakukan penilaian dan rilis berkala ini adalah juga untuk membantu para pembuat kebijakan untuk melihat seberapa besar sih hasil dari kebijakan dan outputnya terhadap inovasi. Sehingga lain waktu ada proses peningkatan dalam hal kebijakan-kebijakan itu tadi ya. Menariknya, negara Nguyen atau Vietnam yang digadang-gadang merupakan rival Indonesia di wilayah Asia Tenggara nih berada pada urutan ke-48 secara peringkat keseluruhan. Positifnya, menurut indeks yang sama di tahun 2015 Indonesia tadinya berada di peringkat 97 sedangkan Vietnam berada di perurutan ke-52. Ya, sama-sama menunjukkan peringkatan sih ya. Ya, kalau misalnya kita lihat tetangga kita yang lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand mereka berada pada peringkat 7, 36, dan 43 secara berurutan tahun 2022 ini. Jadi, masih percaya kalau Indonesia bakal jadi negara maju. Mungkin masih agak lama ya. Hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan suatu negara tentu ada kuantifikasinya, bisa dihitung, ada parameternya, ya, dan ada prosesnya. Lah, kalau kita cuma bangga soal perbesarnya GDP yang itu pun juga karena populasi yang besar, apa kabar soal inovasi dan hal-hal lain yang menjadi karakter suatu negara yang maju? Mau itu Indonesia dibilang negara besar tahun 2030, kek, 2050, kek. Tapi kalau besar tapi hanya menjadi negara konsumen, buat apa? Argumen ini juga sudah tertulis di laporan GIA tersebut di mana Indonesia menepati peringkat ke-36 untuk kematangan pasar. Artinya juga bahwa pola konsumsi untuk barang-barang berteknologi tinggi di Indonesia ya lumayan. Tapi, apa yang bisa dibanggain dari itu? Karena nggak ada edit value yang bisa disumbangkan ke negara atau ke generasi Indonesia ke depannya. Misalnya lagi yang terkait dengan peringkat pertama dalam hal modal manusia dan riset ditempati oleh Korea Selatan. Dari segi inovasi dan institusi, Singapura menempati peringkat pertamanya. Ya, walaupun Cina sendiri, mereka dari beberapa pilar yang gue sebutin di atas tadi, nggak ada tuh yang ranking pertamanya. Tapi rata-rata hasil parameternya berada di kuartil best performers menurut WIPO. Dari segi modal manusia dan riset, Indonesia berada di peringkat ke-90. Lalu, dari segi inovasi dan institusi, Indonesia berada di peringkat ke-71. Jadi, ketika teman-teman nonton drakor, mungkin aja teman-teman nggak sadar kalau sedang membantu Korea Selatan untuk terus merangkak naik dalam hal inovasi. Karena tanpa sadar, produk-produk teknologi asal Korea Selatan kan juga dipasang di iklan di banyak drakor ya kan. Mau itu HP misalnya, mobil, produk IOT-nya, teknologi kulinernya, dan lain sebagainya ya kan. Pihak industri dan pemerintahnya bergandengan tangan meningkatkan kualitas dan inovasi produk mereka. Sedangkan drakor adalah salah satu medium promosinya supaya produk-produk inovatif mereka diterima di pasaran, terutama Indonesia. Menariknya kalau teman-teman baca laporan ini, bahwa secara kasat mata terlihat negara atau ekonomi yang mendominasi pada ketergantungannya terhadap sumber daya alam, terutama parpang hasil bruto minyak, gas, batubara, dan sumber daya alam lainnya berada di peringkat-peringkat yang kurang menyenangkan. Misalnya, Rusia juga ada di peringkat ke-47, jauh dari US yang ada di peringkat ke-2. Padahal mereka rival banget kan. Lalu ada Arab Saudi di peringkat 51, Peru di peringkat 65, atau yang agak drastis nih. Ada Anggola, negara kecil produsen minyak di urutan 127. Dan misalnya Irak yang berada di urutan ke-131. Cuma mungkin Irak ada pengecualian ya, karena sudah lama nih berada di masa-masa konflik. Artinya, analisis cepat gue adalah apabila suatu negara atau ekonomi bergantung pada industri ekstraktif yang tidak ada sentuhan inovasinya, maka itu akan selaras dengan kemalasan suatu negara atau ekonomi tersebut untuk berupaya berinovasi. Kalau kita perhatikan juga dari kuartil best performers pada urutan 1 sampai 33, rata-rata memang negara atau ekonomi yang ada di posisi atas adalah negara atau ekonomi yang rata-rata sudah menjadi negara atau ekonomi dengan tulang punggung inovasi, sehingga tidak lagi manufaktur tulang punggungnya. Sehingga kalau Indonesia mau mengejar ketertinggalan, berarti ya tunggu dulu sampai ada kesadaran kolektif, kolegial agar tulang punggung ekonomi Indonesia tidak lagi berbangku pada industri ekstraktif yang membuat kita malas berinovasi. Sebagai penyegar kembali ingatan, tentu salah satu faktor yang utama adalah alokasi anggaran APBN negara-negara dan ekonomi dalam hal riset. Secara nominal, 5 urutan teratas diisi oleh US, Cina, Jepang, India, dan Jerman. Secara alokasi nominal, Indonesia berada pada urutan ke-25. Tapi kalau kita putar urutannya ke urusan persentase APBN yang dianggarkan untuk riset, peringkat pertama ditempati oleh Israel, yang diikuti oleh Korea Selatan, Taiwan, Sweden, dan Jepang. Urutan 5 teratas paling tidak mereka yang mengalokasikan APBN-nya sebesar 4,9%, 4,6%, 3,5%, 34%, dan 3,2% secara berurutan. Sedangkan Indonesia harus pasrah dengan diurutan ke-68, di mana kita tercatat hanya mengalokasikan sekitar 0,3% APBN untuk riset kita. Salah satu contoh dari parameter GII ini adalah misalnya Cina, menempati urutan pertama untuk pasar robotik dan otomasi dalam sektor industri mereka. Dengan perkembangan yang pesat, WIPO mencatat ada sekitar 44% instalasi baru robotik dan otomasi di dunia itu terjadinya di Cina. Sedangkan misalnya Jepang hanya 10%, di Korea Selatan 8%, di US 8%, dan di Jerman 6%. Hal ini tentu juga merupakan insight yang penting bagi para perusahaan atau startup yang bergerak di bidang robotik dan otomasi, supaya bisa tahu kemana produk-produk teknologi canggih mereka bisa dijual. Sejalan dengan hal tersebut, tanggal 18-21 Agustus lalu diadakan pameran Hybrid World Robot Conference di Beijing, China. Tujuannya selain memperkenalkan juga untuk memamerkan kebolehan yang dimiliki oleh para perusahaan lama atau rintisan bidang robotik dan otomasi Cina, ya jualan juga gitu kan ke dunia. Ya judulnya aja sih World Conference, cuman itu maksudnya supaya dunia lihat produk-produk mereka. Di pameran itu juga ditampilkan robot-robot selain untuk keperluan industri pabrikan besar, juga ada seperti robot fungsi kuliner, robot yang fungsinya resepsionis, ataupun robot yang berfungsi sebagai robot hewan peliharaan. Kematangan pasar yang juga merupakan parameter dari laporan GII ini ditunjukkan dengan misalnya, Cina merupakan pasar yang tidak hanya besar, tapi juga cukup matang sehingga ada 3,3 juta penjualan mobil listrik di Cina nih. Paling enggak itu data tahun 2021 ya. Artinya, seiring dengan peningkatan inovasi yang dilakukan oleh negara dan semua yang terlibat, pasar juga menyesuaikan dan penerimaannya juga bisa dilihat dari penjualan. Enggak perlu tuh ada anak perempuan seumuran Greta Thunberg versi Cina turun ke jalan pimpin demo dan protes-protes how dare you sampai meme-nya banyak beredar kan. Orang-orang di Cina juga tahu kok kalau kota-kota mereka penuh polusi dan itu masalah yang besar buat mereka. Langkah kolektif sederhananya ya beli mobil listrik tadi dan jumlahnya besar kan. Namun, produk atau output industri yang inovatif yang ada di Cina bukan berarti tidak membawa persoalan nih. Dengan perkembangan industri yang semakin banyak menggunakan tenaga robot dan penuh dengan otomasi, tentu pengangguran akan semakin meningkat. Namun, dari laporan GII ini sendiri bisa kita lihat dalam upaya pemerintah Cina untuk melakukan pengimbangan antara penggunaan teknologi robotik dan otomasi supaya tidak terlalu berpengaruh besar kepada peningkatan pengangguran tadi. Menurut tradingeconomics.com, tingkat pengangguran di Cina pada Agustus tahun 2022 sebesar 5,3% aja. Tentu angka yang masih dapat diterima di saat banyak pabrik dan industri di Cina yang sudah tidak lagi menggunakan pendekatan padat karya. Beberapa hal yang mendasari pemerintah Cina persisten untuk terus meningkatkan inovasi untuk kepentingan dalam negeri mereka adalah bahwa bagaimanapun juga, di setiap sektor ekonomi atau inovasi yang baru, ada kesempatan untuk tipe atau jenis angkatan kerja yang baru juga kan. Makanya di Cina mereka punya 11.300 sekolah vokasi yang estimasinya sekitar 10 juta orang lulus setiap tahunnya. Tinggal pemerintah mereka aja tuh sinkronisasi kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman. Tadaa, jadi deh ramuan kerah biru baru yang inovatif. Ngomongin soal vokasi, apakah kebijakan Menteri Nadiem Merdeka Belajar ini efektif untuk menjadi jalan pintas bagi kekurangan kemampuan vokasi dari SDM Perguruan Tinggi di Indonesia ya? Tapi mau gimana? Nanti presidennya ganti, menterinya ganti, kebijakannya juga bakal ganti. Mulai dari nol ya. Berkali-kali dalam episode Caguan, kita menyampaikan bahwa kita sih gak bangga terhadap apa-apa yang telah dicapai oleh Cina selama ini. Hanya aja apakah kita bisa belajar dari proses yang Cina telah lalui sehingga mereka bisa menjadi saat sekarang ini. Indonesia punya modal-modal utama perkembangan yang dahsyat kok. Jumlah SDM-nya, sumber daya alamnya, lokasi yang strategis, ancaman bencana alam yang relatif kondusif, dan lain sebagainya. Tinggal gimana nih ke depannya? Gua sih tetap menyarankan kita gak usah berbangga akan menjadi negara besar, tapi ya tetap gitu-gitu aja. Ke pasar Senin pilih-pilih baju, katanya mau dijual lagi ke Bekasi. Apa iya Indonesia bakal jadi negara maju? Pilihannya berinovasi atau malah jadi basi? Gua Fatan Semiring dari Serikat Alumni dan Kerjasama Tiongkok Indonesia untuk Asum Siko. Sub indo by broth3rmax